cek Mike cek Mike oke cek 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 ayo kita mulai Oke kita mulai Halo semuanya selamat datang di sound semoga bersama saya Emon Oh dan bersama saya Halo semuanya selamat datang di sound semoga bersama saya Emon saya Rudy dan selamat datang di sound semoga kejar kesayangan mas-mas yang suka cari kue serabi lempit di pasar loak waduh barang bekas dokter presen garis rabi nggak dipasar loak deh juga ya lu coba kabar gimana kabar kalian hari ini doain ya semoga kalian yang sering terjebak macet semoga diberikan kemampuan untuk telepon iya alamin bete terserah imajinasi Rudi lah ya lagi ya gimana kesep pergi asuh gimana kabarnya ya seperti kayak biasa seperti biasa lah ya kita bakal namanya lagi cuy dengan aduh Muni dengan sebuah film yang berjudul I want you dan film ini adalah sekuah lanjutan sebenarnya film ini tuh adalah sekuah lanjutan dari film teri step above even nah buat kalian yang mau kita bahas film ini bisa aja tulis di kolom komentar ya karena filmnya nggak sekalasi rugi aja di film ini coy jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang pria tampan yang terkena kutukan serabi lempit milik mantan terindahnya waduh oke deh nggak usah lama-lama mending langsung kita mulai aja film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria pertama H.C. maaf film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama H.C. yang terbangun di pinggir pantai dan melihat wanita yang dia cintai bernama baby tiba-tiba menemgalamkan dirinya ke laut wah anjir ada masalah apa sih baby ternyata itu hanyalah mimpi karena sekarang H.C. sedang berada di pesawat menuju Spanyol dimana di cerita sebelumnya H.C. memiliki kenangan yang sangat menyakitkan kenangan pahit saat sahabatnya bernama Polo meninggoy karena balapan dan di waktu yang sama H.C. ditinggal oleh baby kekasihnya setelah itu dia pergi ke London untuk beberapa saat dan baru kembali lagi sekarang setelah sampai di bandara Spanyol semuanya tampak berbeda H.C. pun segera pergi menuju rumah saudaranya di rumah itu dia melihat semua barang yang dia tinggalkan H.C. juga melihat pinggir foto bersama Polo mendiang sahabatnya yang sangat dia rindukan setelah itu H.C. mengeluarkan motor kesayangannya untuk berkeliling kota gak lama kemudian H.C. pun bertemu dengan Cino teman sekaligus rivalnya dulu keadaan di kota juga sudah tidak seperti dulu lagi lalu H.C. pun bertemu dengan Katina pacarnya Polo saat itu H.C. sangat rindu pada Katina dan memeluknya dan saat sedang melepas rindu tanpa mereka sadari terlihat ada wanita yang diam-diam memotret mereka berdua setelah itu H.C. pun pulang dan mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin ternyata wanita tadi mengikuti H.C. sampai masuk ke pom bensin wanita itu bernama Gin yang sepertinya tertarik pada H.C. kemudian saat H.C. masuk ke dalam untuk membayar Gin malah menabrak motor H.C. lebih parahnya lagi dia juga mencuri bensin H.C. dan memasukkannya ke tangki mobilnya H.C. yang sadar pun langsung mengejar wanita itu karena bensinnya dicuri dan motornya itu jatuh H.C. pun menitipkan motornya di pom bensin dan meminta Gin untuk mengantarnya pulang awalnya Gin menolak tapi karena H.C. terus memaksa akhirnya Gin pun pasrah kemudian sebelum pulang H.C. memutuskan untuk keliling-keling dulu bahkan dia ngide buat balas jendam dengan cara nyetir mobil ugal-ugalan setelah itu H.C. mengajak Gin untuk bertemu dengan teman-teman lamanya di sebuah kafe H.C. sangat perindukan teman gengnya itu mereka pun menghabiskan waktu bersama di sana Gin yang merupakan orang baru pun sangat mudah bergaul dan asik untuk diajak ngobrol berbeda dengan baby, mantan H.C. yang dulu hal itu membuat H.C. sepertinya mulai menyukai Gin setelah selesai nongkrong, Gin pun mengantar H.C. pulang H.C. yang pengen PDKT-an pun berniat untuk meminta nomor HP-nya Gin tapi sayangnya Gin hanya senyum dan langsung pergi H.C. yang diperlakukan seperti itu pun geregetan ternyata H.C. tidak pulang ke rumahnya melainkan ke rumah baby sudah jelas kalau H.C. belum bisa move on dari mantannya itu H.C. yang rindu baby pun tidak berani untuk menemui wanita itu dia hanya bisa melihat baby yang sedang bersama pria lain dari kejauhan H.C. ternyata sih baby udah punya cowok iya kemudian saat baby masuk ke dalam rumahnya dia melihat ibunya panik karena mencurigai ayahnya berselingkuh dengan wanita lain hal itu terbukti karena ayahnya mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar tanpa sepengetahuan ibunya tapi baby menyangkal dengan mengatakan mungkin ayahnya sedang membeli hadiah pernikahan mereka untungnya perkataan baby itu berhasil membuat ibunya membaik setelah itu baby pun masuk kamar dan terlihat bahwa baby sebenarnya masih sering memikirkan H.C. keesokan paginya Hugo berolahraga di salah satu tempat latihan tinju tak lama setelah latihan ada seorang pria bernama P.N.T. yang mendatangi H.C. P.N.T. penasaran dengan H.C. karena dia baru melihat H.C. kemudian P.N.T. mengajak H.C. untuk sparing H.C. pun menerima ajakan itu saat sedang sparing P.N.T. mengatakan kalau dia mengenal H.C. P.N.T. juga mengatakan kalau dirinya berada di balapan yang sama saat polo kecelakaan seketika H.C. sadar kalau P.N.T. adalah salah satu lawan polo saat balapan H.C. yang emosi pun langsung meninju P.N.T. sampai tumbang untungnya H.C. masih bisa mengontrol emosinya setelah itu H.C. pun pergi menemui bapaknya dan disitu bapaknya sangat senang karena H.C. sudah kembali sang ayah pun menawari H.C. sebuah pekerjaan agar dia bisa menetap di Spanyol H.C. pun disuruh untuk menemui teman ayahnya yang telah menawarkan pekerjaan di balik layar di sebuah teater pertunjukan pada H.C. kemudian saat H.C. menemui teman ayahnya itu secara gak sengaja dia bertemu lagi dengan Gin yang langsung membuatnya senang ternyata Gin datang kesana untuk mengikuti seleksi pencairian bakat dan H.C. menyaksikannya dari belakang penampilan Gin itu membuat H.C. semakin menyukai wanita tersebut setelah selesai H.C. pun menawarkan Gin untuk pulang bareng dan setelah sampai rumah H.C. diminta untuk mampir dulu disana mereka pun saling jahil dan bercanda gurau tapi belum bercocok tanam dan hal itu membuat mereka berdua semakin dekat dan juga saling suka anjay disitu H.C. lebih mengenal Gin dia adalah wanita yang berbakat seorang fotografer dan sangat menyukai seni dan juga berpenampilan tomboy dan juga bedes berhidaman ember nembang sumpah menurut H.C. Gin adalah wanita yang unik dan suasana pun semakin romantis membuat H.C. kemudian langsung menyodorkan bibirnya pada Gin tapi tiba-tiba adiknya Gin datang dan menggagalkan adu mulut mereka setelah itu H.C. pun langsung pamit pulang sementara itu di tempat lain Baby sekarang sedang menjadi pribadi yang lebih dewasa tapi sayangnya dia memiliki adik bernama Daniela yang mulai mengikuti pergaulan anak muda zaman now dimana malam ini Daniela akan pergi ke klub bersama pacarnya yang bernama Ciko pria itu di cerita sebelumnya adalah orang yang meninggalkan Baby saat dia beradu dengan H.C. Baby yang sudah tahu wataknya si Ciko itu jelas meranak adiknya untuk pergi tapi Daniela tidak peduli dengan kata-kata Baby lalu di malam harinya benar saja Daniela tetap pergi ke klub bersama Ciko sebenarnya Daniela baru pertama kalinya pergi ke klub malam hanya karena ingin terlihat keren jadi Daniela minum terlalu banyak bahkan Daniela menerima saat temannya ini memberikan sebuah permen pil Daniela yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung menelan semuanya hal itu membuat Daniela langsung terbang dan tidak sadarkan diri sayangnya Daniela tidak sadar kalau dirinya ditinggalkan sendirian oleh pacarnya yang mengakibatkan Daniela dioper-oper sama banyak pria di klub itu waduh dia mabar dia mabar dong sementara itu kebetulan H.C. dan teman-temannya sedang berkumpul di klub yang sama untuk merayakan kepulangan H.C. setelah itu Katina curhat kepada H.C. kalau dirinya sebenarnya sangat frustasi saat Polo meninggalkannya dia sangat mencintai Polo bahkan belum bisa move on sampai sekarang ditambah lagi sejak kejadian itu baby yang merupakan sahabatnya pun tak pernah menghubunginya lagi setelah itu Katina pergi ke toilet dan secara tidak sengaja menemukan Daniela dalam keadaan kedinginan habis dipakai banyak pria wah cuman kasihan banget dia itu makanya dengarkan kata-kata kakakmu keesokan paginya saat Daniela terbangun dia sudah berada di tempat tidurnya disitu baby bertanya pada Daniela tentang semalam baby juga bertanya apa yang terjadi semalam dan siapa yang mengantarnya pulang kini Daniela masih samar-samar dan setengah sadar tapi saat dia ingat kalau yang mengantar pulang itu adalah H.C. dan Katina Daniela langsung memberitahu baby Daniela meyakinkan baby kalau H.C. itu pulang ke sana baby yang mendengar pun langsung kepikiran lagi tentang H.C. di tempat lain terlihat H.C. yang datang ke tempat tinju saat masuk ke dalam H.C. terkejut melihat Gin ada di sana juga hal itu sebenarnya sengaja Gin lakukan untuk menarik perhatian H.C. lalu Gin mengajak H.C. separing dengannya jelas H.C. menolaknya tapi karena Gin merayunya akhirnya H.C. pun setuju tapi dengan syarat jika H.C. menang Gin harus mau kencan dengannya malam ini kemudian mereka pun langsung naik kering awalnya H.C. mengalah dan membiarkan Gin memukulinya tapi selanjutnya H.C. pun melawan Gin Gin yang semakin geram pun memanjat punggung H.C. sampai pada akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh pemilik tempat itu karena seharusnya antara wanita dan pria tidak boleh separing setelah pertarungan tanpa pemenang itu H.C. tetap menaki janjinya untuk berkencan walaupun Gin sudah menolak H.C. tetap menaki sampai masuk ke dalam ruang gantinya para wanita tak sampai di situ bahkan mereka keterusan juga sampai masuk ke kamar mandi pria walaupun begitu akhirnya Gin menyerah dan menerima ajakan H.C. untuk ngedate malam ini kemudian malam harinya H.C. pun menjemput Gin ke rumahnya mereka pun pergi ke beberapa restoran dan makan sampai kenyang setelah itu H.C. membawa Gin ke tempat yang sangat indah di mana mereka bisa melihat kota dari atas di sana Gin benar-benar melalai dengan H.C. dan mereka pun langsung beradu mekanik keesokan paginya saat H.C. terbangun dia terkejut saat melihat ibunya sudah ada di rumah saudaranya itu for your information sebenarnya hubungan H.C. dan ibunya itu tidak terlalu baik karena ibunya berselingkuh dari bapaknya tapi ibunya itu tidak memaksakan H.C. untuk bisa ngobrol dengannya dan setelah itu ibunya pun pergi sedangkan saudaranya itu juga tidak bisa mengatakan apapun karena mau memaafkan ibunya atau tidak itu adalah kebustusan H.C. di tempat lain sekarang baby tambah kepikiran tentang H.C. apalagi setelah tahu kalau H.C. sudah kembali ke Spanyol jadi baby memutuskan untuk pergi ke klub untuk memastikan H.C. ada di sana atau tidak padahal baby sudah lama sekali tidak bergaul dengan orang-orang klub kemudian secara tidak sengaja baby bertemu dengan Katina yang sudah jelas baby juga merindukannya baby pun memberanikan diri menyapa Katina dan setelah menyapa Katina baby pun pergi setelah itu Katina bertemu dengan H.C. yang kebetulan datang bersama Gin saat Gin mengambil minum Katina berbisik pada H.C. dan mengatakan kalau baby ada di tempat ini raut wajah H.C. pun langsung berubah dan bergegas mencari baby H.C. sudah keliling-keliling kemanapun tapi tidak menemukan baby sama sekali kemudian di sisi lain saat Gin kembali dari mengambil minum dia tidak melihat H.C. dan saat bertanya pada Katina dia tidak bisa memberitahu yang sebenarnya pada Gin gak lama kemudian H.C. pun kembali menemui Gin di sini Gin sadar kalau H.C. memikirkan seseorang yang sangat penting sampai bisa meninggalkannya ya walaupun penasaran tapi Gin gak bisa memaksa H.C. untuk menceritakan dan memutuskan untuk memaafkannya saja kemudian Gin berpindah di rumah baby dimana saat ini keluarganya sedang tidak baik-baik saja di hari ulang tahun pernikahan orang tua baby sang ibu yang sudah curiga suaminya berselingkuh pun menjadi sangat yakin pasalnya harga hadiah pernikahan dari suaminya itu tidak mahal ibunya baby jadi sangat yakin kalau transaksi yang besar itu dilakukan suaminya dengan wanita lain baby yang tahu kondisinya itu jadi sedih ditambah lagi Daniela mengatakan kalau dirinya hamil tapi tidak tahu siapa ayah kandung dari bayi itu karena masalah keluarganya itu baby pun akhirnya memberanikan diri untuk menelpon H.C. baby ingin mengadu sekaligus menanyakan kabarnya tapi tak disangkanya HP H.C. berada di rumah Gin jadi Gin lah yang mengangkat telponnya karena yang mengangkat bukanlah H.C. jadi baby langsung menutup telponnya setelah itu baby menangis karena merasa sangat perlindungan mantan pacarnya itu sementara itu Gin mulai overthinking tentang H.C. ditambah lagi pria itu tidak datang dengan janji makan malam bersamanya tanpa Gin tahu ternyata H.C. sedang dapat kabar buruk kalau ibunya baru saja masuk rumah sakit disitu H.C. berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan memaafkan ibunya keesokan paginya H.C. pun menemui Gin dan meminta maaf karena tidak datang makan malam jadi H.C. mengganti janji kemarin dengan mengajak Gin jalan-jalan menggunakan motor dan menghabiskan waktu bersama setelah itu H.C. pun pulang bersama Gin dan keesokan harinya Gin yang melihat badan atletis milik H.C. pun berinisiatif untuk memotretnya diam-diam kemudian mereka pun pergi sarapan bersama adiknya Gin juga Katina saat sedang makan H.C. terkejut karena motor milik mendiang sahabatnya itu dipakai oleh P.N.T H.C. yang mengetahui itu sangat emosi tapi ternyata dulu Polo memiliki banyak hutang dan mau gak mau P.N.T. mengambil alih motornya sekarang H.C. yang sudah ingin memukul P.N.T. pun dicegah oleh teman-temannya agar tidak terjadi keributan setelah itu Gin mengajak mereka untuk ke atap rumahnya dimana disana ada karya lukisan Gin yang sangat besar mereka semua kagum dengan karya Gin itu lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama disana dengan musik DJ yang dimanginkan oleh adiknya Gin dan setelah bersenang-senang H.C. pun menceritakan semua masa lalunya pada Gin mulai dari saat H.C. masih berpacara dengan baby dan Katina masih berbahagia bersama Polo cerita itu membuat Katina teringat dan sangat merindukan Polo tapi dia tidak mungkin seperti ini terus lalu tiba-tiba Katina malah naik ke atas gedung dan semuanya berpikir kalau Katina akan COD dengan malaikat secara mandiri tapi ternyata dia hanya menuliskan sebuah catatan terakhir untuk Polo dan lalu membakarnya dan membiarkannya terbang di atas awan setelah itu Katina mendapat telpon dari baby yang memintanya untuk mengatur pertemuan dengan H.C. Katina pun akhirnya berpura-pura memiliki masalah dan meminta H.C. untuk segera datang padahal disini H.C. sedang sibuk mengatur pertunjukan di tempat kerjanya ditambah lagi ada talent mereka yang sedang tidak bisa datang jadi H.C. meminta tolong pada Gin untuk mengisi acaranya yang kosong H.C. juga meminta Gin untuk menyanyi di dalam pertunjukannya nanti dan ya Gin pun langsung setuju H.C. pun segera berangkat ke suatu tempat setelah H.C. sampai di tempat yang Katina katakan dia malah bertemu dengan baby yang sudah menunggunya mereka berdua pun terlihat canggung dan jarang mengobrol setelah itu baby menawarkan H.C. untuk mengantarnya pulang tapi sebelum pulang baby mengajak H.C. ke pantai dimana dulu mereka pernah menghabiskan waktu bersama disana disitu mereka saling mengingat kembali masa-masa idah mereka hal itu membuat mereka terbawa suasana dan akhirnya beradu mekanik lagi setelah sekian lama setelah itu baby meminta maaf pada H.C. karena hilaf baby mengatakan kalau tadi dia hanya ingin memastikan keadaan hatinya pada H.C. apakah masih sama atau tidak karena sebenarnya sebentar lagi baby akan menikah memang kutukan mantan itu selalu teringat jelas ya di sisi lain Gin berhasil menghandle acara dan bernyanyi dengan sangat bagus bahkan sampai membuat semua orang kagum dengannya setelah acara selesai Gin pun mencari H.C. yang belum terlihat dari tadi pagi sialnya ternyata bosnya H.C. juga naksir sama Gin sampai-sampai Gin di jebak dan masuk ke dalam sebuah ruangan gak lama kemudian H.C. pun sampai di tempat acara itu dia langsung mencari keberadaan Gin dan betapa kagetnya H.C. saat melihat Gin sudah pasrah hampir diperkaos oleh bosnya H.C. yang sudah emosi pun langsung menyuruh Gin untuk pergi sedangkan dirinya akan menghabisi bosnya setelah itu H.C. pun pergi menemui Gin untuk meminta maaf karena sudah pergi meninggalkannya sendirian di acara itu tapi di sini Gin sudah sangat shock dan frustasi lalu H.C. pun memutuskan untuk pergi ke arena balap dia mengajak P.N.T. untuk balapan saat ini juga dengan taruhan motornya Polo dan motor dia sendiri P.N.T. pun menyetujuinya dan jalurnya pun langsung disiapkan balapan pun dimulai dan mereka berdua saling gas-gasan setelah beberapa kali putaran H.C. terlihat jauh memimpin dan sedikit lagi hampir finish H.C. malah mengintirkan motornya dan menukar motornya dengan motornya Polo kemudian H.C. menancap gasnya dan menenggalamkan dirinya ke laut bersama motornya Polo hal itu dilakukan H.C. karena dia tidak ingin motor mendiang sahabatnya itu dipakai orang lain dan dia juga ingin motor itu tenggelam di laut bersama semua kenangannya gak lama kemudian Katina datang meminta maaf pada H.C. karena telah berbohong Katina mengatakan kalau dirinya melakukan itu karena berpikir kalau H.C. ingin bertemu dengan baby tapi semua sudah terlanjur dan tidak perlu disesali lagi setelah itu H.C. pun pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ibunya yang sudah sekarat lalu H.C. tidur di samping ibunya hingga hembusan nafas terakhir ibunya di tempat lain kita diperlihatkan dengan nasib keluarga baby dimana kecurigaan ibunya tentang ayahnya yang berselingkuh ternyata itu adalah benar dan sang ibu pun meminta bercerai dengan suaminya tapi Daniela menahan ibunya untuk tidak bercerai dengan ayahnya dan di sisi lain Gin kini sudah mulai bangkit lagi dia berhenti menjadi artis dan membuat galerinya sendiri galeri itu menunjukkan karya-karya hasil fotonya termasuk foto estetik milik H.C. sementara itu adiknya Gin sekarang dekat dengan Katina kemudian terlihat H.C. yang sedang menulis surat cinta dan maaf untuk Gin dan setelah membaca surat itu akhirnya Gin pun luluh dan memaafkan H.C. dan filmnya pun tamat selamat A.C. happy ending romantis juga ya si ini H.C kalau H.C. kan memang cowok romantis ya kan kayak gua banget gitu tapi kalau Gin kan gin sekaya Gin tuh biasanya gak gampang luluh loh tapi H.C. bisa membuat Gin jadi luluh gitu ya keren sih memang tingkat tertinggi mencintai adalah menghabili M1 2022 beda itu kan tadi yang iuran iuran maksudnya itu menikahi gitu loh menikahi kan terus dihabili dinafkahi maksudnya gitu dibikinin keluarga gitu dibikinin keluarga betul yang penting ada keluarganya yang penting ada keluarganya kalau tadi kan dia lupa itu yang mana ayahnya ya gitu gak tau ya gak apa-apa lah ayahnya siapa gak penting lah ya penting sih ya penting sih aduh-aduh oke gimana menurut kalian tentang film ini tulis aja dimana aja deh terserah yang penting ditulis bawah kasur kali ya ya memang pesona mantan kadang emang gak ngotek lah ya ya gak ada lagunya kan kutukan mantan masih tering jelas tipis manis kucoba ramas ramas elus udah cukup nanti copi red nanti copi red ya intinya gitulah ya ada pesan gak pesan gitu gak sih Ruth wong pesan-pesan gitu ya paling pesannya adalah pesannya itu adalah yaitu terus perjuangan ketika tadi si siapa namanya HC ini kalian harus harus hasil itu tidak mengkhianati usaha nah balik cok usaha tidak mengkhianati hasil iya tapi sama aja sih ya intinya buat kalian yang masih berjuang jangan menyerah lah ya terima kasih buat kalian yang udah berjuang sampai Semarang sekarang terima kasih mungkin sekian dulu dari Emon dan Rudy cabut undur Emon undur-undur see you next time dan dadah film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama HC yang terbangun di pinggir pantai dan melihat wanita yang dia cintai bernama babi baby bukan babi menurut HC Segin adalah wanita unik dan sasana tinju suasana bukan tinju juga itu suasananya romantis kenapa habis habis bersendak gula tau-tau sepaling setelah itu Katina pergi ke toilet dan secara tidak sengaja menemukan Daniela dalam keadaan kedinginan habis dipakai banyak pria wah kasian banget dia itu makanya dengarkan kata-kata kakakmu tau gitu kan gue ikut keesokan paginya saat Daniela terbangun dia sudah berada di dunia itu kan dunia lain keesokan malam bukan pagi pagi cacu rakonsen gini yang semakin gerampun memanjat punggung HC sampai pada akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh pemilik tempat itu karena seharusnya antara wanita dan pria tidak boleh sepaling di ring boleh di kamar disana Gin benar-benar berleleh dengan HC dan mereka pun langsung beradu mekanik wajah emang-emang si cewek lelah dengan cowok yang penuh perjuangan betul perjuangan itu gak cuma satu tempat gak coba dibawa ke mana gitu terus gak dibayarin makan bawa pulang pengennya kan berdoa sepiring dulu ha 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 selamat menikmati